Ubud Banyak yang bilang Ubud adalah tempat yang paling pas untuk menenangkan diri. Lainnya bilang Ubud adalah tempat escape dari rutinitas dan kepenatan kota besar. Apapun itu, Ubud memang menawarkan cara hidupnya sendiri. Semua bisa kita lihat dari cara orang menikmati hidupnya di Ubud. Meditasi di tengah alam yang sejuk, bersepeda di jalan-jalan kecil, menyentap makanan sehat demi kehidupan yang lebih baik lagi. Alam yang tenang, udara yang sejuk dan jauh dari hirup pikup perkotaan adalah ambience Ubud yang identik dengan salah satu kegiatan paling diminati di dunia, yoga. Diperkirakan yoga menjadi booming di Ubud saat buku dan film Eat Ray Love karya Elizabeth Gilbert mengambil Ubud sebagai lokasi cerita. Kini, begitu mudah menemukan tempat latihan, juga toko-toko yang menjual perlengkapan yoga di area ini. Mari berkenalan dengan salah satu praktis yoga, Bapak Mado Sumantra. Kalau misalnya kita menghubungkan antara yoga dan Ubud, kenapa begitu kental ketika orang ngomongin Ubud pasti ada yoganya. Kalau menurut saya itu karena memang sudah ada ditanam spirit itu di Ubud sejak zaman dulu. Yoga itu diharapkan sebagai dasar, sebagai dasar kita dalam kehidupan sosial. Kalau di Ubud ini harapannya ya tetap, ya tetap vibrasi yoga ini terjaga. Bukan Ubud saja, tapi vibrasi ke seluruh bumi ya. Gelaran bertema yoga pun makin menarik para yogi dari berbagai penjuru dunia untuk datang ke Ubud. Bahkan, yoga kini menjadi salah satu objek menjanjikan yang mendatangkan pariwisata ke Pulau Dewata. Bali Spirit Festival, salah satu gelaran yoga yang termasuk gaungnya paling besar sampai saat ini, jelas merupakan iban yang patut diperhitungkan. Bu Denufi, ceritain dong sebetulnya Bali Spirit Festival ini tuh acara apa sih? Jadi sebenarnya begini, awalnya itu dimulai di tahun 2000 ya, tak ceritain sedikit. Itu kan ada bom Bali, bom Bali 1, bom Bali 2 gitu ya. Terus ekonomi Bali benar-benar mati waktu itu ya. Kemudian Founder 2 ini berpikir gimana caranya menarik kembali turisme di sini, sehingga kembali berkembang, oh kenapa ga bikin seperti pusat holistik. Dari situ kita berpikir kenapa ga dikembangkan jadi satu festival holistik, jadi ada yoga, musik dan tari. Ubud ini orang yang pengen mencari spiritualitas, itu ada ruangnya. Selain identik dengan suasana tenang, Ubud juga identik dengan gaya hidup lebih baik dan memikirkan sekaligus berlanjutan lingkungan. Maka pecinta makanan organik di Ubud adalah para pahlawan untuk dirinya sendiri dan lingkungan. Ini kan luas banget ya Beli, otomatis ini kan semua kayak sawah-sawah perkebunan di luar milik sari organik juga. Ya ada di sekeliling kita juga, hanya beberapa milik kita juga yang ada di sana. Berarti juga mempekerjakan warga sekitar ini ya Beli ya? Mempekerjakan petani juga ya. Supaya petani-petani yang di sekitar kita di sini, dia ke sawah itu tidak menanam padi beras putih aja. Oh tapi juga beras merah. Menanam beras merah. Hasilnya panennya juga kita yang membeli. Jadi ga kemana-mana tuh ya Beli ya? Bahan makanan organik dihasilkan dari bibit yang ditanam dan dibesarkan oleh pupuk dan insektifida alami yang tentunya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan kimia. Sehingga bahan makanan organik juga akan jauh lebih baik bagi kesehatan. Ini nih menu andalannya ada apa aja sih? Untuk yang penjeteriannya itu udah yang tadi penjeterian kebab dan ada yang dari kebun juga salad gami yang sari-salad yang tadi. Wow jadi kayak semuanya serba organik tapi ga kalah enak kalo makanan non organik ya Beli ya. Paradiso, the world's first vegan and vegetarian cinema in Lubut. Ya ini adalah bioskop dengan sajian menu organik untuk para vegetarian menikmati santapannya sambil menonton film, mengadakan pertemuan dan memamerkan karya. Dari bagelaran seni sampai sustainable fashion boutique. Paradiso adalah salah satu bukti bahwa komitmen gaya hidup yang lebih baik dapat dikemas menjadi hal-hal yang menarik diubut. Beginilah gaya hidup diubut. Dengan semua hal sederhana yang ditawarkan ternyata makin menjadi daya tarik dengan lebih besar bahkan candu untuk terus kembali ke ubud lagi. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!